Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat, Ibu Rezki Rahmadona SPD MPD Selaku dosen mata kuliah geometri analitik bidan Danduang Di sini saya Maisaro, NIMS 1903 84 20 20 37 Di sini saya akan membahas sebuah soal disertai pembahasan soal mengenai materi parabola Di mana tugas ini dibuat untuk ujian akhir semester pelajaran geometri analitik bidang Danduang Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk ke soal berikut ini Jika diketahui, dis atau piringan dari sebuah parabola berukuran 7 feet Yang memiliki diameter 210 cm dan memiliki kedalaman yaitu 35 cm Maka, berapakah ketinggian titik fokusnya? Apakah soalnya bisa dipahami? Kenapa kamu terlihat kebingungan? Apa itu dis atau piringan parabola? Apa itu, Fethorn? Kira-kira bagaimana bentuknya? Dimanakah letaknya di sebuah parabola? Hmm, jadi bingung Bagus Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini Fethorn merupakan titik fokus antena parabola Sehingga penempatan Fethorn harus sesuai dengan perhitungan Agar sinyal-sinyal satelit yang dipantulkan oleh disk dapat terkumpul pada Fethorn Untuk menentukan titik fokus dari antena parabola Dapat digunakan persamaan F sama dengan D kuadrat per 16D Di sini saya memiliki sebuah gambar parabola Dimana, seperti yang terlihat di gambar yang sudah saya lingkari Itu yang dinamakan dengan Fethorn atau tempat berkumpulnya pancaran sinyal dari satelit Nah, untuk gambar yang kedua ini Ini yang dinamakan dengan disk atau piringan parabolanya Setelah mengetahui apa itu Fethorn dan disk atau piringan parabola Untuk itu, mari kita selesaikan soal tersebut Dari manakah asal rumus F sama dengan D kuadrat per 16D Bisa tolong jelaskan Untuk menentukan persamaan parabola Pertama ditinjau parabola dengan fokus berada pada sumbu X Dan dengan direktrik tegak lurus sumbu X Sedangkan sumbu Y diletakkan di tengah-tengah segmen garis Hubung dari titik fokus F ke garis direktrik D Misalkan jarak antara garis direktrik dengan fokus adalah 2C Maka koordinat titik fokusnya adalah F, C, 0 Dan persamaan garis direktrik D adalah seperti yang terlihat di bawah ini Jika PX, Y adalah sembarang titik pada parabola Maka definisi kurva parabola diperoleh bahwa Garis PF sama dengan garis PD Sehingga dapat ditulis persamaan Seperti yang terlihat di bawah ini Sehingga diperoleh Y kuadrat sama dengan 4CX Persamaan 1 Persamaan 1 di atas merupakan persamaan parabola Yang dicari yaitu parabola yang mempunyai fokus F Dengan koordinat C, 0 Dan persamaan garis direktrik Seperti yang terlihat di bawah ini Jika dilakukan pertukaran X dan Y pada persamaan 1 Maka diperoleh persamaan X kuadrat sama dengan 4CY Persamaan 2 Persamaan 2 merupakan persamaan parabola dengan fokus di titik 0,C Pada sumbu Y dan garis direktrik dengan persamaan seperti di bawah ini Dari urayan di atas dapat disimpulkan bahwa X kuadrat sama dengan 4CY Dengan C adalah nilai titik fokusnya Maka dari itu Persamaan titik fokus dapat disebutkan F sama dengan X kuadrat per 4Y Dimana X adalah sembarang titik X di garis parabola Dan Y adalah sembarang titik Y pada garis parabola Pada antena parabola satelit Diameter piring parabola disebutkan dengan 2 kali nilai X Karena titik pusat pada koordinat Cartesius adalah 0,0 Sedangkan kedalaman piringan disebut dengan nilai Y Maka dari itu Nah sudah ketahuan kan asal-muasal rumus tersebut berasal Oleh karena itu mari kita selesaikan soal tersebut Disini telah saya paparkan Sebuah gambar parabola Yang berdiameter 210 cm Dan memiliki kedalaman yaitu 35 cm Kita telah mengetahui bahwa Diameternya yaitu 210 Dan kedalamannya yaitu 35 cm Maka langsung saja kita masukkan rumus persamaannya Yaitu F sama dengan D kuadrat per 16D Dimana F sama dengan Diameternya tadi adalah 210 Dikuadratkan Per 16D kali Kedalamannya yaitu 35 Maka kita masukkan F sama dengan 210 kuadrat itu adalah 44.100 Per 16D kali 35 Sama dengan 560 Maka F sama dengan 78,75 Jadi Ketinggian titik fokusnya Adalah 78,75 cm Untuk itu Mari kita lihat Bentuknya pada Antena parabola 7 feet Yang telah Saya paparkan Pada gambar Gambar yang saya paparkan ini Adalah bentuk nyata Pada antena parabola 7 feet Baik Itulah tadi Pembahasan soal Tentang materi parabola Cukup menarik bukan Untuk itu Apabila terdapat kesalahan Saya mohon maaf Sekian video dari saya Saya ucapkan terima kasih Untuk yang telah Menonton video saya Hingga selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya